Berikut adalah cerita anak-anak legenda lain dari Rusia yang dikenal sebagai Kupu-Kupu Api. Pada zaman yang sangat jauh di pedalaman hutan Rusia, hiduplah seorang gadis muda yang cantik bernama Vasilisa. Vasilisa sering pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, dan ibunya memberinya sebuah lilin kecil yang dapat bercahaya sendiri sebagai sumber cahaya. Suatu hari, ibu Vasilisa meninggal, dan sekarang Vasilisa harus tinggal bersama dengan ibu tiri yang jahat dan saudara-saudari tiri yang sombong. Mereka membuat Vasilisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga dan menyiksanya. Namun, Vasilisa memiliki lilin bercahaya yang ia sembunyikan dan gunakan hanya pada malam hari. Cahaya lilin itu sangat cerah dan mengusir semua kegelapan di sekitarnya. Ketika ibu tiri dan saudara-saudarinya mencoba mematikan lilin itu, mereka terbakar oleh api yang kuat. Vasilisa melarikan diri ke dalam hutan dan bertemu dengan Kupu-Kupu Api, makhluk magis yang memberinya petunjuk dan perlindungan. Dengan bantuan Kupu-Kupu Api, Vasilisa bertemu dengan seorang pangeran yang jatuh cinta padanya dan mereka hidup bahagia selamanya. Cerita ini mengajarkan tentang kebaikan hati, ketabahan, dan bahwa kebaikan selalu dihargai. Vasilisa juga menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi sulit, kita dapat menemukan bantuan dan pertolongan dari tempat yang tidak terduga. Terima kasih telah menonton!